Intro Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan beberapa menteri terkait menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pilkada Sertak 2018. Yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Jenderal TNI Purna Wirawan Wiranto di Ruang Rupa Tama Mabes Polri. Menko Polhukam Jenderal TNI Purna Wirawan Wiranto mengingatkan agar penyelenggara negara dan aparat keamanan untuk dapat menjaga netralitas pada saat pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 yang akan mendatang. Menjaga netralitas sebagai penyelenggara, TNI, Polri dan aparatul sipil negara harus bersikap netral karena netralitas merupakan kunci keberhasilan. Selain itu, Miranto meminta kepada aparat keamanan dan petugas penyelenggara Pilkada untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Persiapan kita menyelenggarakan Pilkada Serentak di 171 daerah. Nah, mengapa demikian? Karena kembali tadi kita mengingatkan kepada teman-teman di daerah. Kita satu dalam pemahaman kegiatan ini, kegiatan yang sangat penting sekali bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Bahwa Pilkada Serentak ini kan merupakan amanat konstitusi, amanat undang-undang yang tidak mau tidak mau kita laksanakan dengan sebaik-baik. Karena itu maka harapan kita, Pilkada Serentak ini seperti tahun-tahun yang lalu, agar berlangsung dengan aman. Aman artinya tidak ada gangguan-gangguan apapun, gangguan fisik, psikologis, gangguan hok-hok yang akan mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak. Agar tertib, tertib supaya seluruh pemangku kepentingan, seluruh kontestan, partai politik menjaga aturan yang berlaku, sehingga pelaksanannya jadi tertib. Agar jujur dan adil, hasilnya jujur dan adil. Kalau tertib, kalau aman, masyarakat tidak dipaksa, tidak ada intimidasi, maka tentu hasilnya jujur dan adil. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto juga mengatakan bahwa pengerahan kekuatan TNI untuk pengamanan jalan yang Pilkada Serentak sesuai dengan permintaan Polri dalam hal ini Kapolri. Penambahan pasukan sebanyak 99.000 prajurit TNI yang sudah tersebar di seluruh wilayah dan juga sudah menyiagakan kurang lebih 8.000 prajurit yang berada di pusat. Pada kesempatan yang sama juga, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengingatkan kepada jajarannya untuk bersikap netral pada saat Pilkada. Tito mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan telegram terkait sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral. Ada pun sanksi yang dikenakan antara lain, sanksi ringan, teguran, mutasi, sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Tentang netralitas berikut sanksinya. Kemudian, itu ada item-item, item-item yang cukup jelas di sana. Apa, namanya itu diantaranya mengenai tidak boleh untuk mendokumentasikan data-data yang ada sampai ke media dan lain-lain. Tapi kalau untuk kepentingan internal sendiri, nanti kalau nanti terjadi sengketa pemilu, biasanya ada sengketa, laporan ke Gak Kumdu, di situ kan ada unsur Polri, Kejaksaan, bahwa seluruh yang ada di situ. Itu bisa menjadi referensi, tapi bukan tidak boleh menjadi barang bukti. Hanya untuk referensi dalam rangka mediasi. Misalnya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tahapan tindak proses pidana, misalnya, itu saya tidak izinkan menjadi barang bukti. Kenapa kita tidak ingin nanti dikira berpihak dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah menyampaikan lagi, saya sudah menyampaikan lagi beberapa TR tentang netralitas berikut sanksinya. Turut hadir beberapa menteri terkait, antara lain, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan Misbah, dan Ketua YKPP Maijen Purna Wiralan Bambang Hermanto. Dari Jokarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.